Gula berlebih bahaya untuk tubuh? Yuk kita bahas di video ini. Hai Bestie, welcome to my channel Diet Pintar bersama aku Dr. Nova. Kali ini aku akan membahas tentang bahaya gula berlebihan untuk tubuh. Jadi gula sebenarnya sudah bisa kita temukan di makanan sehari-hari kita seperti nasi, permen, dan buah-buahan. Nah apakah gula yang berlebihan berbahaya untuk tubuh kita? Sebelum kita bahas apakah bahayanya, kita harus tahu dulu nih apa sih sebenarnya gula itu. Ada dua jenis gula yaitu gula alami dan gula tambahan. Gula alami sesuai namanya ditemukan secara alami di dalam buah-buahan yang disebut fructosa dan susu atau yang disebut laktosa. Sedangkan gula tambahan atau rafinasi adalah gula yang sudah diproses dan terdapat dalam makanan dan minuman yang diproses. Berikut adalah beberapa bahaya gula tambahan untuk tubuh kita. Yang pertama adalah obesitas, yang kedua resiko penyakit diabetes melitus, yang ketiga adalah resiko peradaman atau inflamasi, yang keempat adalah resiko kerusakan hati, serta yang kelima resiko kerusakan pada gigi. Kita bahas satu-satu ya, yang pertama adalah meningkatkan resiko obesitas. Gula yang dikonsumsi secara berlebih akan disimpan sebagai cadangan energi atau lemak. Cadangan energi atau lemak yang lama-kelamaan tersimpan ini dan tidak dipakai langsung oleh tubuh, maka akan menyebabkan kenaikan berat badan. Selain itu, makanan yang mengandung kadar gula tinggi akan menyebabkan kadar leptin yang tinggi. Kadar leptin yang tinggi menyebabkan resistensi leptin. Apa sih sebenarnya leptin itu? Leptin adalah nyel hormon yang dapat memberikan sinyal kepada otak untuk memberi tahu bahwa perut sudah merasa kenyang. Nah, ketika terjadi resistensi leptin, maka leptin tidak dapat memberikan fungsinya dengan baik, sehingga otak tidak mampu memberitahukan bahwasannya rasa kenyang sudah terjadi ketika mengkonsumsi suatu makanan. Sehingga kita selalu merasa lapar dan mengkonsumsi makanan dan menyebabkan resiko obesitas atau kenaikan berat badan yang signifikan. Yang kedua adalah resiko DM tipe 2. Mengkonsumsi gula secara berlebihan dapat beresiko seseorang terkena penyakit diabetes melitus tipe 2. Ini disebabkan karena tingginya arus gula darah yang terjadi karena konsumsi yang berlebihan. Sehingga tubuh memproduksi insulin untuk menyeimbangkan kadar gula darah. Karena fungsi insulin adalah untuk membawa gula ke sel-sel tubuh. Sehingga kadar gula darah yang terus menerus tinggi karena konsumsi yang berlebihan menyebabkan resistensi insulin. Nah pada seseorang yang mengalami DM tipe 2 adalah terjadi resistensi insulin di mana insulin tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Yang ketiga adalah menyebabkan inflamasi atau peradangan tubuh. Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan tubuh merangsang molekul inflamasi seperti sitokin. Sitokin ini menyebabkan kerusakan jaringan tubuh dan menyebabkan proses inflamasi. Inflamasi yang terus menerus dapat menyebabkan penyakit kronis, diabetes, penyakit jantung, serta kanker. Yang keempat adalah menyebabkan kerusakan hati. Gula yang dikonsumsi secara terus menerus dan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati karena hati akan mengubahnya menjadi lemak atau triglycerida. Gula yang secara berlebihan ini akan terus menerus menumpuk menjadi triglycerida di dalam hati yang menyebabkan penyakit seperti nas. Kondisi ini dapat ditemukan adanya kerusakan sel-sel hati dan kerusakan fungsi hati yang nantinya akan menyebabkan cirosis hati atau juga dapat menyebabkan kanker. Yang kelima dapat merusak gigi. Bakteri dalam mulut dapat menggunakan gula yang berlebihan yang dikonsumsi oleh tubuh untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik sehingga menghasilkan asam yang dapat merusak imel gigi atau lapisan gigi yang dapat menyebabkan kerusakan pada gigi yang disebut dengan karet atau gigi berlubang. Oleh karena itu, selain membatasi gula, penting untuk menyebabkan gigi 2 kali sehari, malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan, serta rajin kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oke Besti, tadi adalah bahaya mengkonsumsi gula secara berlebihan. Sekarang kita membahas tentang cara atau tips untuk mengurangi konsumsi gula secara berlebihan. Yang pertama adalah hindari makanan dan minuman yang mengandung resinasi atau gula tambahan, serta perbanyak untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah, sayuran, serta biji-bijian. Karena makanan yang mengandung tinggi serat ini akan membantu kita untuk cepat merasa senyang dan mengontrol kadar gula darah. Yang kedua adalah selalu melihat label kemasan makanan dan minuman yang hendak kita beli. Yang ketiga adalah usahakan untuk selalu memasak makanan sendiri di rumah. Karena dengan memasak sendiri kita dapat mengontrol jumlah gula yang akan kita konsumsi. Oke Besti, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan dengan gigi seimbang serta rajin olahraga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye! Jangan lupa like, komen, dan subscribe.